Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel English Rupert, dan kita akan membahas soal-soal football dan bahasanya 10 menit aja, jadi tetap stay tune ya, oke gimana? Terima kasih telah menonton! Oke, kita mulai dari soal nomor 6, settlers of the Western United States had a sense of equality in face of hardship, blah, blah, democratic political practices. Oke, kita lihat di sini ada have sebagai verb-nya, dan tidak ada conjunction lagi, berarti kita kalau mau menambah verb harus ada conjunction-nya. Nah, kita lihat jawaban A, salah, cuma verb aja, B juga salah, ada subject, ada verb tapi nggak ada conjunction, dia juga salah. Nah, jawabannya benar adalah C, which led to settlers of the Western United States had a sense of equality in face of hardship, which led to democratic political practices. Penduduk Amerika bagian barat memiliki rasa kesaraan dalam menghadapi kesulitan, which led to yang larah pada praktik politik yang demokratis. Selamat menikmati! Nah, kita lihat di sini ada the, the ini merupakan bentuk superlatif. Bentuk superlatif ini biasanya belakangnya diikuti EST atau depannya diikuti MOS, kalau lebih dari satu sekutu kata. Nah, di sini kita lihat pola dari bentuk superlatif ini, adjective, perlu baru noun-nya. Kita lihat B dan D salah, karena di sini ada scientific. TV, ini menupakan adjective atau kata superlatif, harusnya setelah ini ada noun-nya, jadi jangan diletakkan di paling belakang. Jadi, B dan C salah ya. Yang D, dan ini polanya kebalik-kebalik juga. Nah, yang benar adalah, oke berarti yang disalah, yang benar adalah A, the highest science award. The National Medal of Science is the highest science award given by the United States government. National Medal of Science itu adalah penghargaan sains tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Oke, next, nomor 8. Prehistoric people made paints by grinding large materials, blah, 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 into powder and adding water. Oke, kita lihat. Verbenya itu ada made. Ada satu verb aja. Nah, di sini ada grinding. Drining itu bukan verb tapi gerund, jadi jangan terkecoh di sini ya, verbnya cuma satu. A, karena ada konjungsan if tanpa verb, salah. C juga salah, karena ada konjungsan how tanpa verb. Nah, kita lihat B walaupun ada that, dan walaupun ada that sebagai konjungsan, dan juga R sebagai verb, tapi juga salah, karena that ini pola konjungsannya itu harus dihilang salah satunya, entah itu subject atau objeknya. Dan ini bukan polanya. Dan kalau diartiin juga, bukan arti yang kita maksud. Yang benar adalah D, nggak ada konjungsan atau verb sama sekali di sini. Orang prasegara membuat lukisan dengan menghaluskan material berwarna seperti tanaman dan juga tanah liat. Menjadi, buku, dan menambahkan air. Terima kasih telah menonton! Oke, nomor 9. The concept of television, bla bla bla, images over distances had intrigued scientists even before the invention of moving pictures of radio. Nah, kita lihat di sini itu ada, adalah bentuk soal A positif. Nah, A positif ini, isinya itu rupa noun atau noun phrase. Jadi, yang bentuknya verb kayak B ini, transmit itu salahnya. Nah, yang kita butuhkan itu apa tadi? Nah, bentuk verbnya dari transmit itu adalah translation. Jadi, kita nggak usah menggunakan jar, ini kita tambahin in di belakangnya sebagai verb. Jadi, D salah karena ini menggunakan jar. Nah, oke. Ini berarti antara A dan C. Kita lihat kalau C ini ada for, ada arti untuk. Nah, kita nggak perlu arti ini. Yang benar adalah A. The concept of television. The transmission of images over distances. Konsep dari televisi. The transmission of images over distances. Transmisi dari gambar bergerak-gerak jauh. Had intrigued scientists even for the invention of moving pictures of the radio. Telah membuat para ilmuwan penasaran, bahkan sebelum penemuan radio gambar bergerak. Terima kasih telah menonton! Oke, nomor sepuluh. Recent technology gives computers probable making them multimedia machines with interactive potential. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini verbnya hanya satu. Gives aja. Nah, berarti kalau jawabannya ada verbnya lagi salah ya. Kayak B ini ada is, salah. Terus C ini juga salah. Ada verbnya lagi. Nah, di sini walaupun ada N sebagai connector atau conjunction. Hanya menghubungkan noun dan noun. Nah, yang D, dia juga salah. Karena di sini ada capable. Bentuknya itu adjective. Seharusnya kalau mau dibentuk kayak gini. Jadi, capability. Bukan capable. Nah, jawabannya adalah A, both audio and video capability. Jadi, recent technology gives computer. Teknologi terkini memberikan komputer. Both audio and video capability. Baik kemampuan audio dan video. Making them multimedia machines with interactive potential. Menjadiganya mesin multimedia dengan potensi yang interaktif. Oke, itu dia soal-soal structure dan pembahasannya. Gimana? Masih mau ada yang ditanyain nggak? Kalau ada, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, subscribe, juga nyalain notifikasi. Biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, thank you and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.